Intro Hai guys, selamat datang di channel Elsa Tresot Gaming Kali ini saya akan menjelaskan cerita dari The Legend of Zelda Link's Awakening Buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler Link's Awakening merupakan kelanjutan cerita dari A Link to the Past Sang pahlawan yang bernama Link telah berhasil menyelamatkan Hyrule dari ancaman Ganon Meskipun demikian, Link tidak ingin terlalu berpuas diri dalam kedamaian Ia berniat terus berlatih untuk meningkatkan kekuatan Link melakukan perjalanan ke luar Hyrule, melintasi samudera dan menjelajahi negara-negara asing Dengan melakukannya, Link mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan Kemudian, dalam perjalanan pulang ke Hyrule, tiba-tiba lautan yang tadinya tenang mulai bergejolak Langit yang cerah berubah menjadi gelap Dan bersamanya, badai menerjang begitu dahsyat Link yang mengendarai sebuah perahu kecil terombang ambing diterjang badai Meski dengan semua kekuatan dan pengalaman yang dimiliki, Link tak kuasa menahan hebatnya kekuatan alam Meski telah berusaha sekuat tenaga bertahan dalam terjangan badai Pada akhirnya, Link tak berdaya setelah sebuah petir menyambar perahunya Link pun hanya terbawa oleh ganasnya ombak Link terseret ombak hingga terdampar di sebuah pulau misterius Pulau tersebut bernama Koholin Island Sisa-sisa perahu Link juga berserakan di pantai selatan pulau tersebut Kemudian, datanglah seorang gadis cantik yang dengan suka rela menolong Link Gadis itu membawa Link ke rumahnya untuk merawat tukar luka yang diderita Beberapa hari kemudian, Link akhirnya terbangun Luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya Pada awalnya, Link mengira gadis yang menolongnya adalah Putri Zelda Ternyata gadis cantik itu bernama Marin Selama Link tak sadarkan diri, Marin bersama ayahnya yang bernama Tarin Terus merawat Link dengan begitu sabar Rumah Tarin dan Marin yang sederhana terasa sangat nyaman untuk ditinggali Tarin merupakan seorang ayah yang penyayang dan perhatian Marin juga mewarisi sifat baik ayahnya Marin adalah seorang gadis yang sangat ramah dan lemah lembut Ia juga sangat menyukai musik Marin pun menjelaskan semua kejadian kepada Link Mulai dari perahunya yang terdampar di pantai selatan Berbagai perlengkapan Link sudah diselamatkan oleh Tarin Tetapi tidak dengan pedang Master Swordnya Karena Tarin tak mampu mengambilnya Link yang merasa sudah benar-benar sehat Keluar dari rumah Tarin untuk mengambil pedang kesayangannya Dalam perjalanannya menuju pantai selatan Link benar-benar takjub dengan Koholin Island Pemandangan yang indah dan unik sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya Penduduk pulau juga terlihat sangat bahagia Mereka semua dapat hidup berdampingan dengan hewan-hewan Juga dapat hidup aman meski ada banyak monster di dalam hutan Lalu setelah berhasil mengambil pedang Master Swordnya Link kembali ke desa Dari sana Link dan Marin mulai berteman Hubungan mereka pun semakin akrab setiap harinya Link mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan nyanyian indah Marin Tentang dewa pulau tersebut Sebuah lagu yang berjudul Ballad of the Wind Fish Tak hanya berhubungan baik dengan Marin Link juga berteman dengan hampir semua penduduk pulau Semua orang menerima kehadiran Link dengan ramah Meski Link adalah orang asing di Koholin Island Hari-hari yang dijalani Link terasa begitu tenang dan menyenangkan Kehidupan di Koholin Island benar-benar seperti surga yang sesungguhnya Namun bagaimanapun juga ada satu masalah serius yang dialami oleh Link dan seluruh penduduk pulau Ternyata selama ini tak ada seorang pun yang dapat meninggalkan Koholin Island Pulau tersebut terisolasi sepenuhnya dari dunia luar Yang ada di luar pulau hanyalah lautan luas tanpa batas Sejauh yang penduduk pulau tahu di luar Koholin Island tidak ada apa-apa Hanya samudera biru yang tak terhingga dan mustahil untuk diseberangi Link yang tak sengaja terdampar di Koholin Island sepertinya akan terjebak di pulau tersebut untuk selamanya Kemudian muncul seekor burung hantu yang bernama Ol di depan Link Makhluk misterius yang dapat berbicara itu memberi berbagai nasihat kepada Link Salah satunya adalah cara untuk keluar dari Koholin Island Satu-satunya cara untuk keluar dari pulau tersebut adalah dengan membangunkan Dewa Windfish Dewa itu kini sedang tertidur panjang di dalam sebuah telur raksasa yang ada di puncak gunung tertinggi Agar dapat membangunkan Dewa Windfish, Link harus memperoleh berbagai pusaka alat musik yang disebut Instrument of the Sirens terlebih dahulu Alat-alat musik tersebut berjumlah 8 buah dan tersebar di berbagai penjuru pulau Tetapi untuk mendapatkannya bukanlah perkara mudah Instrument of the Sirens dijaga ketat oleh makhluk-makhluk jahat yang bernama Nightmares Mereka adalah para makhluk jahat yang menjadi pimpinan para monster di Koholin Island Para Nightmares tinggal di dalam labirin-labirin gelap yang dipenuhi monster Para penduduk pulau tak pernah berani mendekati wilayah kekuasaan mereka Dan nama-nama para Nightmares juga sangat ditakuti Mereka adalah Moldorm, Genie, Slime Eye, Angler Fish, Slime Eel, Fasad, Evil Eagle, dan Hot Hand Para Nightmares menyadari bahwa Link adalah orang luar pulau Mereka pun tahu bahwa Link berniat membangunkan Dewa Windfish Maka dari itu para Nightmares memperketat penjagaan mereka terhadap Instrument of the Sirens Mereka tak akan membiarkan Link mendapatkan yang ia mau Karena para Nightmares adalah musuh alami sang dewa Sebelum memulai perjalanannya, Link menyempatkan diri menemui Marin Setelah mendengar rencana Link, Marin pun mulai terbuka dengan isi hatinya Jantung Marin berdegup kencang ketika pertama kali menemukan Link yang terdampar di pantai Saat itu, Marin langsung percaya bahwa Link adalah orang yang akan mengubah kehidupan Koholin Island Tak seperti kebanyakan penduduk Koholin Island, Marin punya mimpi besar untuk dapat pergi meninggalkan pulau suatu saat nanti Kedatangan Link dari dunia luar telah meyakinkan Marin bahwa impiannya mungkin saja bukan sesuatu yang mustahil Marin berandai-andai jika dirinya dapat terbang seperti burung camar Nyanyiannya akan didengar oleh orang-orang baru di setiap penjuru dunia Maka dari itu, Marin terus berdoa dan menyampaikan harapannya kepada dewa Wind Fish Setelah percakapan yang cukup intim itu, Marin pun mendoakan keberhasilan Link dalam perjalanannya Dengan semangat tinggi, Link langsung bergegas mencari Instrument of Sirens Perjalanannya sekarang menjadi lebih berarti karena tujuan Link membangunkan dewa Wind Fish dapat membantu mewujudkan impian besar Marin Gadis cantik dan baik hati yang selalu menemani Link Terima kasih telah menonton! Akan tetapi, sebuah kenyataan pahit mengenai Koholin Island harus diterima oleh Link Setelah mendapatkan pusaka alat musik kelima, yakni Win Marimba Link diarahkan oleh All untuk pergi ke sebuah reruntuhan kuil kuno yang tersembunyi di wilayah timur pulau Di dalam kuil itu, terdapat sebuah prasasti yang menjelaskan mengenai rahasia gelap Koholin Island Seluruh pulau Koholin adalah sebuah ilusi Semua orang, hewan, monster, lautan, dan langitnya pun hanya sebuah bayangan mimpi Dan jika si pemimpi dibangunkan Maka Koholin Island berserta seluruh kehidupan di dalamnya akan lenyap Bagai sebuah gelembung udara yang pecah oleh tusukan jarum Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1R1 Gaming Mari kita lanjut lagi ceritanya Link sangat terkejut mengetahui kenyataan itu Semua yang ia alami di dalam pulau tidaklah nyata Setiap peristiwa yang terjadi setelah Link tersambar oleh petir terjadi di dalam alam mimpi Penduduk pulau, tarin, marin, anak-anak, labirin-labirin penuh monster Serta semua pertarungan yang Link lakukan hanyalah bagian dari ilusi Sebuah ilusi yang terjadi di dalam mimpi Dewa Windfish Sebuah ilusi yang akan lenyap begitu sang dewa terbangun Kini Link dihadapkan pada sebuah dilema Apakah ia harus melanjutkan perjalanan untuk membangunkan Dewa Windfish dan keluar dari ilusi Tetapi dengan melakukannya, Koholin Island beserta kehidupan di dalamnya akan menghilang selamanya Pilihan kedua adalah Link mengurungkan niatnya untuk membangunkan sang dewa Sehingga dapat tetap tinggal di kehidupan yang indah bersama Marin dan yang lainnya Namun Link tahu bahwa pilihan kedua tidaklah bijak Link masih memiliki kehidupan nyata di luar sana Link masih memiliki putri Zelda dan kerajaan Hyrule yang harus ia lindungi Pada akhirnya, dengan berat hati, Link memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Untuk menemukan tiga pusaka alat musik yang tersisa Link menjelajahi dungeon dan labirin Vesraen di timur Dan Eagle Tower serta Turtle Rock di pegunungan utara Terima kasih telah menonton! 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 Di sana Ling mulai mengeluarkan pusaka alat musik satu persatu Full Muncello Konghorn Sea Lily Bell Surf Harf Wind Marimba Coral Triangle Organ of Evening Calm Dan Thunderdrum Dengan menggunakan kedelapan pusaka tersebut, Ling mulai menyanyikan Ballad of the Wind Fish Nyanyian untuk sang dewa yang sangat indah itu terdengar hingga seluruh Koholin Island Nada-nada merdu tersebut akhirnya mampu meretakkan telur raksasa, sehingga Ling dapat masuk ke dalamnya Di dalam telur raksasa, alam mimpi dari Koholin Island terlihat sangat jelas. Warna-warna yang kabur dan cahaya yang redup menghiasi setiap ruangan di dalamnya Ling terus masuk ke dalam hingga tiba di sarang Shadow Nightmare Menjahat yang sesungguhnya dibalik terpenjaranya Dewa Wind Fish Dan juga merupakan pemimpin sejati para Nightmare di seluruh Koholin Island Shadow Nightmare merupakan makhluk parasit Ia menyerang Dewa Wind Fish yang sedang tertidur Memaksa sang dewa untuk terus tidur dan memenjarakannya di alam mimpi Koholin Island merupakan alam mimpi Dewa Wind Fish Dan Shadow Nightmare secara perlahan mencemari alam mimpi tersebut Tujuannya adalah agar Dewa Wind Fish terus bermimpi tanpa akhir Hingga jiwanya menjadi lemah Pada saat itulah, Shadow Nightmare dapat menguasai alam mimpi sang dewa Jika hal tersebut terjadi, maka penduduk Koholin Island Akan menjalani penderitaan yang lebih buruk dari kematian Mereka semua akan terperangkap dalam mimpi buruk untuk selamanya Tentu saja, Link tak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi Dengan gagah berani, sang pahlawan dari Hyrule itu bertarung melawan Shadow Nightmare Link terus menebas makhluk kegelapan itu dengan Master Sword Hingga akhirnya, Shadow Nightmare berhasil dilenyapkan Alam mimpi sang dewa kembali indah dan terbebas dari gelapnya mimpi buruk Terima kasih telah menonton! Setelah pertarungan tersebut, Link mendaki sebuah tangga yang sangat indah yang menuju ke angkasa Sesampainya di puncak tangga, Link kembali ditemui oleh All Burung hantu misterius itu akhirnya memberitahu siapa dirinya sebenarnya All merupakan bagian dari kesadaran Dewa Windfish Ketika Dewa Windfish tertidur dan diserang oleh Shadow Nightmare Sebagian alam bawah sadar sang dewa mewujudkan diri menjadi All Karena Shadow Nightmare sangat kuat, All terus berusaha mencari seseorang yang dapat menyelamatkan Dewa Windfish Hingga akhirnya, All menemukan Link di lautan dan membawanya ke alam mimpi Koholin Island Setelah tugas All selesai, ia kembali ke wujud aslinya Link dan Dewa Windfish pun saling bertatap muka langsung Sang dewa berusaha menghilangkan keraguan dalam hati Link Sang dewa mengatakan bahwa meski nantinya Koholin Island akan lenyap Semua kenangan indah di dalamnya akan selalu tersimpan di dalam hati dan pikiran Link Kenangan indah itulah yang dapat membuat alam mimpi terasa bagaikan sebuah kenyataan Lalu Dewa Windfish mengajak Link untuk terbangun dan keluar dari alam mimpi bersama-sama Untuk dapat melakukannya, Link harus menyanyikan Ballad of the Windfish untuk terakhir kalinya Di sebuah puncak tangga yang sangat indah, di bawah cahaya bintang di angkasa Link memainkan instrumen of the Sirens dengan sepenuh hati Lantunan nada-nada melankolis mulai membangunkan sang dewa dari tidur panjangnya Kehidupan Koholin Island pun mulai memudah dan menghilang Penduduk desa yang damai dan bahagia Hewan-hewan peliharaan mereka Anak-anak yang selalu bermain setiap saat Pantai selatannya indah dan penuh kenangan Tarin seorang ayah yang penyayang Dan bahkan Marin orang yang paling dekat dengan Link Seorang gadis cantik dengan mimpi besarnya untuk menjelajahi dunia Seorang gadis ramah yang sebenarnya jatuh hati terhadap sang pahlawan dari dunia luar Ikut lenyap dalam sekejap mata Koholin Island beserta seluruh isinya Orang-orangnya, pertemanannya, kekeluargaannya Kisah cintanya sekarang tidak ada lagi Menghilang ke dalam kehampaan Link terpaksa mengakhiri semua itu Karena tak peduli mau seindah apapun Semua mimpi harus berakhir Karena kehidupan nyata sudah menanti Burung-burung camar terbang berputar-putar di langit Mengitari Link yang baru saja bangun Perahu Link hancur berserakan Link pun mengambang di lautan hanya dengan beberapa kayu bekas perahunya Meski kejadian di Koholin Island terasa begitu lama Waktu di dunia nyata berjalan hanya sebentar saja Link termenung memikirkan semua hal yang telah terjadi Link penasaran apakah semua yang ia alami hanya mimpinya saja Apakah semua kenangan indah yang ia rasakan tidaklah nyata Apakah pertarungannya melawan shadow nightmare hanya merupakan sebuah hayalannya Tiba-tiba langit di atas Link berubah menjadi gelap Bukan karena badai Melainkan karena ada makhluk raksasa yang terbang di atas Link Makhluk itu adalah Dewa Windfish Link sangat terpukau melihat keanggunan sang dewa Pemandangan menakjubkan itu juga menjawab keraguan dalam hati Link Petualangannya di Koholin Island adalah nyata Sebuah petualangan luar biasa yang dijalani Link di dalam alam mimpi sang dewa penguasa angin Sejak awal sang dewa tersebutlah yang membuat badai hingga menghancurkan perahu Link Semua itu dilakukan karena sang dewa sangat membutuhkan pertolongan Link Dan setelah Link berhasil menyelamatkannya sang dewa pun memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih Hadiah tersebut adalah semua ingatan dan kenangan akan Koholin Island Akan selamanya berada di hati dan pikiran Link Serta hadiah yang sangat spesial adalah dewa Windfish mengabulkan doa dan permohonan orang terdekat Link Yang di Marin Dewa Windfish mengeluarkannya dari alam mimpi dan menjadikannya seekor burung camar Burung camar itu terbang ke sana kemari di atas Link dengan menyanyikan Ballad of the Windfish Mendengar nyanyian merdu itu, Link langsung terbayang wajah cantik Marin di atas langit Link pun ikut berbahagia bahwa Marin kini dapat mewujudkan impian besarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton